Oke, kita mulai teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya. Ada berapa orang ini? 20 ya. Jadi, terima kasih banget sudah mau join ke sharing knowledge tipis-tipis. Materinya juga materi, bukan materi baru ya. Teman-teman manajer, leads di sini juga udah sering dapet leadership course juga dari HR. Dan pastinya juga udah sering ikutan manajemen skill atau leadership skill yang hal-hal seperti itu. Cuman, ini mau sharing lagi aja sebenarnya isi course-nya juga kayaknya teman-teman sudah banyak yang pernah dengar, pernah belajar atau tahu gitu ya. Ini tapi again lebih ke refreshing lagi aja. Belajar kembali siapa tahu ada yang, oh iya pernah belajar ini dulu gitu ya. Atau mungkin di sini ada team leader baru gitu yang baru dipromot atau baru mempunyai team kecil gitu ya. Teman-teman anak-anak intern atau teman-teman freelance gitu ya. Semoga harapannya di sesi kali ini lumayan bisa memberikan insight sedikit gitu sih. Again, oh table of content dulu. Nah di sini sebenarnya banyak kan apa namanya topiknya nih gitu. Cuman tenang saja ini akan tidak terlalu teori, tidak terlalu ngejelimet. Kita akan cepat aja gitu ya lebih banyak kan mendengarkan beberapa kisah, insight gitu ya. Mungkin nanti di akhir Q&A kita ada diskusi curhat-curhat terkait gimana cara memanage teamnya masing-masing gitu ya. Waktu kita cuma sejam ya, dona ya. Jadi ini cepat aja kok harusnya. Ada 12, cuman kita cepat deh gitu. Nggak usah terlalu ini banget ya. Nah ini perkenalan aja pas aku belajar di Udemy ini, ini ada opa-opa ini namanya Larry gitu. Dia yang jadi speakernya. So far ini speakernya oke sih. Dia banyak memberikan, banyaknya sebenarnya ada teori. Cuman teorinya ini biar kita bisa nangkep cepat, dia pakai cerita gitu. Dia menceritakan background-backgroundnya dia ketika memanage sebuah team, memanage sebuah perusahaan, jadi konsultan gitu ya. Ini perkenalan aja sih gitu. Nah kita masuk ke yang pertama, nanti dona punten kalau tiba-tiba di tengah-tengah metong atau suara aku hilang, dicolek aja ya. Pertama ini introduction to essential skill. Aku mau say hi lagi ke managers team leader gitu ya. Mungkin kita berangkat dari title sebagai staff biasa sebelum jadi manager gitu ya. Dimana biasanya day to day-nya kita kerja yaudah dengan task kita sendiri, kita perform sendiri, dengan nilai kita sendiri gitu. Nah sekarang kita sudah di posisi sebagai manager atau team leader dimana disini aku mengkuat lagi kata-kata dari speakernya. Suksesnya kita itu salah satu faktor terbesarnya adalah ketika kita bisa membuat tim kita ini menjadi sukses juga gitu. Kerjaannya bagus gitu. Barulah kita bisa dinilai ya sebagai manager yang baik, team leader yang baik gitu ya. Di awal mungkin, mungkin gue kali ya dulu gitu ngeliat kayak, duh gimana ya mau manage team gitu. Bintanya kerja yaudah yang penting gue kerja benar, nilai gue bagus sendiri gitu. Karena sekarang gimana ya lo baru dibilang lo bagus kalau team lo ini well perform semua gitu. Jadi sebenarnya enggak lagi serta-merta kerjaan lo yang dinilai. Tapi gimana lo bikin anak-anak lo kerjanya bagus sesuai SOP, perform gitu ya. Jadi aku tahu itu tidak mudah gitu, itu susah gitu. Ada yang bilang lebih enak handle project dibandingin handle orang gitu ya. Karena banyak obstacle-nya gitu. Tapi again di sini arahan dari speakernya sih kita fokus aja ke proses atau fundamental skill yang bisa kita belajarin sehingga kita bisa nge-develop team kita dengan lebih baik gitu. Dan materinya juga bukan rocket science gitu ya. Yang somehow gampang dimengerti dan mungkin udah sering denger gitu. Dan biasanya ya skill seperti ini tidak cukup hanya untuk mendengarkan course aja gitu. Tapi harus memang diterapkan through action gitu ya. Dan banyak belajar, banyak praktisnya gitu. Nah kita masuk ke ini namanya manager circle of influence. Jadi sebenarnya ada tiga aspek gitu ya yang manager ini harus bisa menginfluence. Which is people, team, and process gitu. Dimana dalam menginfluence tiga part ini ya day to day-day-nya kita enggak jauh-jauh dari leadership, manager which is management, dan terakhir adalah development. Di awal itu ada materi yang mempertanyakan apa sih bedanya leadership sama manager-managerial gitu. Manage and leader itu apa sih sebenarnya konsep dasar yang membedakan hal tersebut gitu. Nah yang aku tangkep sih sebenarnya kalau manager itu lebih tactical ya. Giving direction, giving task, controlling gitu ya. Decision gitu ya. Mendelegate tugas something yang tactical gitu. Sedangkan leadership ada sense of motivation, inspiring-nya gitu. Kalau misalkan gimana sih cara achieve target, caranya A, B, C, D, E, E gitu. Tapi apa sih sebenarnya sense dengan kita achieve target itu edit value apa yang kita tangkep gitu. Jadi ada sense of motivasi, inspiring-nya gitu. Nah yang terakhir enggak kalah penting adalah develop gitu. Jadi selain kita sudah memanage team, memberikan sense of motivasi, inspiring sebagai leader. Nah ada part juga yang enggak kalah penting which is development skill atau training gitu. Dan juga coaching. Karena mungkin kalau teman-teman beranjak dari perusahaan yang berbeda gitu ya. Kadang di mindset kita, mendevelop skill itu mungkin bukannya partner HR atau team development gitu ya. Development karyawan ya kenapa di kita gitu. Justru sebenarnya malah mindset itu yang kayaknya agak-agak salah gitu ya. Ada analoginya seperti, misalnya kita parents gitu. Kita mau anak kita pintar ya kita sekolahin gitu ya. Ada guru gitu. Nah sebenarnya justru life guru kehidupannya mereka sebenarnya bukan guru di sekolah, tapi adalah orang tuanya. Which is kalau misalkan dikonotasikan ke kita, kita managernya. Justru life coachingnya ada di manager inside of di divisi lain gitu. Semoga masuk ya analoginya. Kita lanjut. Kita masuk ke part yang kedua. Ini sebenarnya again cuma highlight terkait perubahan dunia kerja gitu. Teman-teman sih harusnya udah cukup aware ya. Nah disini materi yang aku dapat, mereka ngasih overview dari awal sampai sejarahnya perkembangan dunia kerja itu gimana sih sampai akhirnya kita ada di hybrid work system ini gitu. Jadi kalau dilihat di tahun 1900 ini, katanya si Larry ini tuh memang fokusnya banyak di manufacturing atau di, apa sih istilahnya, di pabrik gitu ya. Manufacturing dimana culture-nya itu masih yang megang kontrol terbesar adalah manager gitu. Jadi decision making, guidance arahan semuanya dari manager gitu. Manager yang banyak ambil-ambil sedangkan ya bawahannya ya quote-unquote kasarnya dia yaudah robot mengikuti aja gitu ya. Mengikuti arahan dari manager gitu. Itu manufacturing sampai akhirnya berkembanglah psikologi karyawan, human nature, dimana akhirnya mendevelop yang namanya self-directed team. Jadi timnya disini lebih self-manage gitu. Jadinya bisa dibilang bukan lagi decision making-nya ada di manager, tapi justru top-down levelnya mereka yang di-encourage untuk bisa membuat decision making, problem solving gitu. Jadi instead of manager menyuruh gitu ya, memberikan tugas gitu, mereka akan lebih menanyakan, melemparkan banyak pertanyaan ke bawahan agar lebih kritis gitu. Itu yang semakin lama semakin naik kalau teman-teman melihat dari self-directed team di tahun 1950 naik ke 2000 sampai 2024 kita hybrid work system gitu. Ini lebih ke gambaran aja sih, semakin atas semakin self-directed ya atau bisa dibilang semakin mature employee-nya mereka, jadi mereka yang banyak lebih decision making gitu, inside of manager gitu sih. Ini juga tambahan gambaran transisi behavior leader dari zaman dulu yang jadul gitu ya sampai yang sekarang gitu. Aku gak akan bahas semua, cuman ngambil beberapa poin aja yang tadinya control, yang tadi ya related ke yang sebelumnya, controlnya jadi manajer gitu, sekarang lebih yang manajer itu lebih yang memfasilitasi kreativitas agar si timnya lebih banyak bisa ngambil until decision making gitu. Lalu juga leader cenderung yang selalu punya jawaban, sedangkan yang sekarang justru manajer yang lebih banyak menanyakan ke timnya gitu. Ayo kalau kayak gini bagusnya, baiknya gimana ya menurut lo apa namanya solusinya, jadi lebih banyak kayak yang kesana gitu. Abis itu, oh ini yang aku highlight, blaming people, itu jadi behavior zaman dulu ya, kayaknya kalau ada masalah ini salah siapa nih gitu. Pasti orang yang disalahkan, tapi kalau sekarang behaviornya adalah setiap kali ada problem yang akan kita cek, yang akan kita blaming, justru ya quote-unquote blaming adalah prosesnya, ini pasti salah diproses nih, ada prosesnya yang gak benar, inside of kita finger pointing ke orang gitu. Orang ini salah nih, kerjanya gak benar gitu. Justru sekarang manajer itu ya, baiknya memang kita fokusnya ke proses, kayaknya prosesnya ada yang gak benar deh gitu. Itu ya salah satu yang aku tangkep lumayan cukup menarik perbedaannya gitu. Ini juga tambahan lagi terkait manajemen versus leader skill gitu ya. Again, yang di sebelah kiri kalau teman-teman lihat lebih ke tactical gitu ya, public speaking, supervisory, attention to detail. Sedangkan kalau yang di kanan lebih ke soft skill, active listening, coaching-nya, empathy-nya, motivation-nya gitu. Next, next, ini tambahan informasi juga di kursi itu Larry ini, si speakernya ngasih data Microsoft, dia sempat ada studi kecil-kecilan terkait remote worker ya pas pandemik gitu. Jadi, ada dua poin yang di highlight waktu itu. Yang pertama adalah, poin pertama, remote worker ini hubungan antara karyawan satu sama lainnya, lebih statis dan lebih siluet-siluet itu lebih ke isolated. Jadi, case-nya ya mereka akan dekat dengan team member satu divisi gitu, instead of divisi lain. Karena bedanya ya kalau misalkan kita di kantor gitu ya, kita kan pasti ya makan siang di pantry, ketemu divisi lain, ketemu tim yang lain. Jadi, lebih diverse sedangkan karena remote ya kita jadinya lebih ke individual, dekatnya ya sama yang day-to-day ngobrol sehari-hari aja mungkin sama tim internal gitu. Nah, sebenarnya suit media sudah aware hal ini dan kita makanya jadi banyak acara engagement gitu kan ya sama tim HR yang dibikin sama tim HR. Next lagi, nah ini kita masuk ke hybrid work system success factor. Ini sebenarnya speaker ini memberi guidance untuk bisa lebih membedakan manajemen responsibility sama tim member responsibility ketika kita lagi hybrid working gitu. Dibagi lagi, dipecah lagi, ada yang teknikal, ada yang sosial gitu. Nah, intinya yang aku tangkap adalah semuanya itu mengarahkan ke self-management team. Itu yang di, apa ya bisa dibilang ya, di titik beratkan. Gimana dalam hybrid work system ini justru manager itu PR-nya adalah gimana membuat tim itu menjadi self-capable sendiri, self-mature, self-schedule, sebenarnya serba mandiri gitu. Nah, di sini kalau misalkan dilihat ya, manajemen responsibility, kalau dari sisi teknikal, biasanya kita pasti memvisualisasikan SOP, responsibility gitu ya, measuring KPI. Kalau dari sisi sosialnya ya, kalau aku lihat secara besar ya, kita being as a coach aja gitu. More participate di day-to-day-nya mereka, be a great team leader. Kalau di team member, responsibility-nya, kalau yang aku tangkap secara garis besar, yang kita harapkan adalah ketika hybrid work system, mereka lebih self-schedule ya, bisa memaintain day-to-day mereka sendiri gitu. Karena kalau teman-teman aware tahun 2020, kayaknya kita banyak isu, di mana teman-teman internal ada yang kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan rumah, sama ngurus anak gitu ya, masih belum terbiasa dengan pace kerja di rumah gitu, kebagi nih, kepecah gitu, dan harapannya team member ini kita, terutama mungkin intern kali ya, intern yang join ke Sud Media atau Kampus Merdeka yang kita sistemnya hybrid gitu, sebelum mereka harus kerja di kantor ya. Itu mungkin kita perlu sebagai manajer bisa membantu meng-guidance mereka, kayak gimana nih self-schedule gitu di rumah gitu ya, biar bisa fokus, tapi kerjaan rumah juga masih bisa kepegang gitu. Nah, di sini juga kalau dari sisi sosialnya ya, kita sebagai team leader atau manajer, membantu untuk bisa latihan self-management yang bagus seperti apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya nextnya ada satu analogi yang aku rasa cukup menarik, dan jadinya nangkep di otak gitu ya, oh ini maksudnya gitu. Jadi, si Larry ini menganalogikan, coba di imagine diri teman-teman ya, mungkin di sini ada yang beneran sudah jadi orang tua ya, kayak aku gitu. Di sini dia nanya gitu, kalau lo jadi orang tua sebenarnya apa sih ultimate job lo itu gitu. Ultimate job lo, pastikan lo pengen anak lo itu, kalau sudah semakin besar bisa well-trained gitu ya, responsible, bisa bikin making their own decision gitu. Jadinya ketika kita lepas ke dunia mereka sendiri, ya mereka sudah mandiri, sudah bisa self-managing, dan bisa bikin their own decision gitu. Itu yang kita harapkan pasti untuk anak-anak kita, kita sebagai orang tua. Sama halnya dengan kita sebagai manager atau team leader gitu. Kita pengen tim kita itu bisa self-managing gitu. Di sini dia bilang, kalau team member lo nggak bisa self-managing gitu, ya your life is in hell gitu. The more mereka bisa self-managing diri mereka, the easier kerja kita sebagai manager gitu. Kasarnya seperti itu ya. Jadi ini aku bisa bilang salah satu analogi yang cukup menarik gitu ya, gimana kita bisa men-treat team member kita ya kayak anak kita, kita mendidik anak kita untuk harapannya ya lo bisa mandiri, bisa well-trained, bisa kalau lo ada masalah ya lo bisa come up dengan solution, ya nanti lo tinggal ke orang tua lo, ke manager lo untuk ini solusi gue benar nggak ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya analoginya, semoga dapat diterima. Next, ini aduh masih poin tiga ya guys, semangat guys. Responsibility, ini communication boundaries sama delegation. Nah, ini ada essential untuk komunikasi secara horizontal gitu ya. Di sini key to sukses untuk komunikasi yang bagus gitu ya, antara kita sama tim kita, terus kita sama manager kita gitu. Ada empat. Communication itu sama dengan trust. Kadang kalau kita ketemu orang yang mungkin sering miskom gitu ya. Ini orang kok ngomongnya kayaknya banyak yang salah deh, kayaknya kok omongannya nggak, yang kemarin bilang A, sekarang bilang B itu bisa seenggaknya mengekis rasa percaya kita gitu ya. Jadi, semakin bisa dibilang apa ya, semakin trust level kita rendah terhadap seseorang, bisa jadi ada isu dari sisi komunikasi yang nggak benar gitu, kalau kata Larry tadi gitu ya. Lalu juga harus terus di-remind kalau komunikasi itu adalah dua arah, nggak pernah satu arah gitu. Dan analogi tambahannya adalah ya kita punya dua telinga, satu mulut ya, which is baiknya kita lebih sering banyak mendengarkan instead of ngomong gitu ya. Kita mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk membalas atau debat gitu ya, untuk nggak mau kalah gitu. Jadi, sebenarnya kesana sih arahnya sama. Persepsi ini relatif sama ekspektasi. Jadi, kalau disini casenya, kadang kita kalau untuk komunikasi itu bisa, salah satu tujuannya adalah untuk mematchingkan ekspektasi kita satu sama lain gitu. Casenya seperti itu ya. Ini juga ada quote-nya dia, nggak ada yang lebih penting gitu ya, terkait kriteria sukses atau enggaknya seorang manajer, dari cara gimana lo komunikasi sama tim lo gitu. Nah, ini kalau ini lebih ke vertikal. Kalau sekarang kan kita tuh sebagai manajer atau team leader, posisinya di tengah-tengah ya. Kita punya tim dan kita juga punya boss gitu di atas kita. Di sini ada dua side gitu ya, dari panah yang ke atas sama yang panah yang ke bawah gitu. Jadi, sebenarnya kalau yang sebelah kiri, gimana kita itu ngobrol ke manajer, kalau yang atas ya, gimana kita ngobrol ke tim kita gitu. Yang aku tangkep adalah secara overall ya, biar nggak terlalu lama. Kita harus clear dengan yang namanya KPI kita. Kalau teman-teman aware kan di setiap akhir tahun tuh operasal, kita ada Excel ya, list apa aja yang menjadi KPI kita gitu ya. Misalkan KPI-nya, kalau tim AE harus bisa bawa klien berapa, harus ngambil sertifikat tuh. Misalkan quarter ini udah punya sertifikat, belum, udah belajar apa aja, kan tuh masuk ke KPI ya. Jadi, hal itu yang baiknya sih selalu harus di-emphasize ke tim member gitu. Habis itu, changes to process. Nah, ini kalau ini sebenarnya lebih, kalau yang kiri, kalau contoh yang dikasih sih kemarin pas aku belajar adalah ya, gimana caranya, misalkan kita sebagai tim gitu ya, kita habis brainstorm, kita menemukan nih gitu, proses yang kayaknya lebih ideal ya. Kayaknya ini prosesnya lebih ringkes deh, kayaknya nggak ngejelimet gitu, yang udah kita coba brainstorm sama tim internal nih, atau sama cross division. Nah, itu boleh loh, kalian breaking itu dan naikin ke manajer, kalau kita punya solusi nih untuk proses ini gitu. Kalau problem sama solution ini, yang dititik beratkan adalah, sebisa mungkin kita sebagai individu ya, kita sebagai manajer atau leader, atau mungkin tim kita di bawah, biasakan punya nature, di mana kita punya masalah nih, kita bawa masalah, sertakan juga solusinya gitu. Jangan serta-merta ngetok pintu gitu, misalkan kayak ke siapa ya, ke Mas Adi gitu, Mas Wawan, Mas kita ada isu nih gini-gini, klik lainnya gini, gimana ya baiknya? Gitu loh. Nah, sebenarnya, dulu gue mungkin seperti itu gitu ya. Cuman akhirnya kayak, banyak advice dari leader juga kanan-kiri, baiknya kalau kayak gitu, bawa solusi juga deh. Nggak perlu solusi yang benar loh, at least yang kepikiran sama lo aja gitu. Mas, gue ada gini-gini, gue kepikiran kayaknya baiknya gini-gini, menurut lo gimana? Jadi sebenarnya kita datang ke sana tuh cuma minta konfirmasi gitu, atas solusi kita gitu. Jadi, itu yang kalau kata speakernya ya, baiknya dibiasakan gitu, baiknya kita train tim kita juga seperti itu gitu. Interns kita gitu. Intern mungkin, itu tadi ya, mungkin karena belum cukup terlatih gimana problem solvingnya gitu. Jadinya, itu yang harus nextnya baik, eh coba deh nanti nextnya pikirin dulu solusi yang kepikiran sama kamu aja, apa bawa ke aku, nanti kita diskusi dari situ. Jadi, enggak tangan kosong gitu, cuman bawa masalah aja gitu. Itu yang aku tangkap ya, key points untuk terkait problem solving solution, yang terkait adalah improvement ya, mostly lebih ke improvement, apa yang bisa kita perbagus lagi dari keseluruhan SOP, ataupun assisting project misalkan. Hal yang sama, kalau yang di kanan ini ada tambahan terkait company event, strategi, policy changes, ini sebenarnya kita sebagai manager harus clear ketika kita mendapatkan update terkait ya perubahan SOP, ada acara ini, ada kebijakan baru, nah itu harus sampai tuh ke yang paling bawah gitu, komunikasinya jangan sampai salah, jangan sampai tim kita ada yang enggak ke info gitu. Step in effective delegation, ini ada beberapa step di mana kita bisa memberikan delegasi yang baik ya. Aku rasa ini kayaknya enggak perlu dibahas detail, karena kita udah pasti tahu ya, kita mesti define objective, define task-nya, assignment-nya ke siapa nih, ini harus clear gitu ya, provide resources juga gitu, maksudnya misalkan, kita ngasih task ke tim kita gitu ya, ini kalau mau cari data ini, bisa buka report yang ini ya, ada di teamwork nih yang ini gitu. Kasih detail sebanyak itu juga, jadi ketika kita ngasih task, jangan, jadi ini lo cari sendiri gitu, nanti kan kelimpungan ya anak orang gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Define boundaries sama authorities, ini misalkan casenya, kalau di team account, ketika kita minta anak intern gitu ya, atau team bikin quotation gitu, rate card-nya nanti kita pakai rate-nya, jangan terlalu mahal ya, karena kliennya budgetnya enggak ada gitu, atau nanti kita bikin internal meeting, enggak usah nge-invite team yang, team media atau team apa, karena sebenarnya skupnya hanya sampai sini aja, itu sebagai contoh aja sih, untuk boundaries sama authorities. Abis itu, jangan lupa state juga harapan kita apa gitu, gue ngasih lo task, ya ini hasilnya yang gue anggap sukses ya, ketika lo bisa mendeliver ini gitu. Abis itu time completion juga ini pasti ya, kasih task, kasih juga deadline-nya gitu ya, ini reportingnya ke siapa, sama ini yang enggak kalah penting, us understanding sama agreement, kita ngasih tas nih, jelasin lalalili-lalalili gitu ya, udah ditinggal aja gitu, jangan kayak gitu, tapi make sure lagi, mengerti enggak gitu, coba diulangin lagi deh, yang aku, apa namanya, yang aku, kasih kerjaannya, benar enggak yang kamu tangkep, takutnya ada miskom gitu. Nah, di sini ada statement, apa sih sebenarnya yang membuat delegasi itu susah gitu ya, kadang kalau dari gue pribadi, delegasi itu mungkin agak susah ketika pertama, kita enggak terlalu percaya dengan team member kita gitu ya, case lain apa ya, belum kepikiran sih aku yang lain, cuman di sini ada beberapa list, apa yang membuat delegasi itu mudah, apa yang membuat itu sulit gitu, ketika kita assign tugas ke team, itu akan menjadi mudah, kalau memang teamnya fully motivated gitu ya, kalau enggak motivated, ya pasti di mindset dia, aduh another kerjaan nih, another tugas nih yang harus dikerjain gitu, yang kedua adalah ketika mereka enggak percaya, kalau mereka itu sebenarnya capable gitu, kadang kalau kita kasih tas yang, kita kasih tas tapi teamnya itu merasa, gue enggak expert di sini, pasti akan menjadi suatu ketakutan untuk mengambil tugas, tersebut gitu, nah abis itu delegation itu akan menjadi sulit ketika, di mindset teman-teman team kita, problem solving ada di manager gitu, abis itu, when they know, they score, jadi maksudnya kalau misalkan di sini, kadang kita ngasih tugas gitu ya, tapi sebenarnya anak-anak itu enggak tahu, sebenarnya dengan menyelesaikan tugas ini, lo tuh bisa achieve performance lo kesini loh, itu tuh berimpak ke performance lo, poin yang ini loh, nah itu yang harus mereka self-aware akan hal itu gitu, oh gue tuh menyelesaikan tas ini tuh, in order untuk gue bisa achieve performance KPI gue, yang ini gitu, kalau lebih seperti itu ya analoginya, abis itu, kalau ketika mereka tuh enggak tahu prioritasnya, prioritasnya mereka sendiri, dan rely on kita gitu, itu akan jadi sulit sih, kalau misalkan harus kita yang, nge-sortir prioritas tim kita gitu, instead of mereka udah tahu, oh prioritas gue berarti yang ini nih gitu, sisanya, kalau tasnya enggak well defined, ya itu pasti ya, sama lack of skill, ini mungkin akan related dengan expert tadi, oke lanjut, developing employee skills, sekarang jam berapa guys, wow sudah mau jam 3, oke lanjut ya, developing employee skills, kalau di sini sebenarnya ada dua sisi gitu ya, ada sisi kompetensi sama motivasi gitu, kadang kalau misalkan motivasinya ada, kompetensinya enggak ada, either itu skill atau knowledge, ya enggak akan jadi bagus performance-nya, hal serupa juga kalau kompetensi, aduh susah banget nih, skill-nya lah gitu ya, skill-nya atau knowledge-nya ada, tapi motivasinya kosong, ya enggak akan jadi good performance juga gitu, kasarnya kalau misalkan, nih lu gue kasih duit 1M gitu ya, buat lu nyanyi opera gitu, kan gue enggak bisa nyanyi ya gitu, tapi motivasi gue ada nih duit, tapi kan di sini performance-nya enggak bagus gitu, kasarnya kayak gitu, jadi mengkombinasikan dua hal ini, yang bisa menyebabkan performance tim kita, menjadi bagus gitu lah secara cepatnya, nah ini ada, grafik juga gitu ya, terkait human performance analysis, ini tadi pecahan dari yang slide sebelumnya sih, kalau yang terkait can do ini, pasti enggak jauh-jauh dari skill sama knowledge ya, kalau skill kita berarti butuh training, training means ya one-on-one coaching gitu ya, sedangkan kalau lebih ke knowledge, itu mungkin ya belajar online gitu ya, knowledge belajar online, webinar, seminar, apapun itu, kalau skill mungkin skill presentasi, gimana sih cara presentasi kredensial yang bagus gitu ya, itu memang mesti one-on-one sama supervisor-nya atau team leader gitu, nah kalau motivasi ini agak ngejelimet sih, to be honest ya, karena motivate seseorang itu ya bukan hal yang mudah gitu, karena orang dari berbagai jenis backgroundnya itu, yang membuat kita harus pinter-pinter gimana cara memotivasi orang, karena tiap tim akan beda, ada tipikal orang yang ya gue kerja, cuma cari duit gitu kan, yang penting gue pulang ke rumah bawa duit, keluarga happy, yaudah gitu ya, gue menjalani hidup seperti biasa, ada juga tipikal team member yang memang ambi banget, gue pokoknya kerja ya, supaya gue bisa naik jabatan terus gitu, biar gue bisa jadi boss atau jadi apa, achieving something, jadi ada beda-beda pendekatannya sih. ABC analysis ini adalah entesit, entesit itu case-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut sih di slide selanjutnya, entesit itu lebih ke, gimana ya, menganalogikannya, contohnya adalah kayak rambu lalu lintas, jam, ketika kita lihat rambu lalu lintas, lampu merah gitu ya, behavior kita apa, kita berhenti dong nyetirnya, kita stop gitu, nah yang terakhir adalah konsekuensi atas behavior yang terjadi, ada tiga sih jenis konsekuensi ya, reinforce, ignore, no punishment gitu, kita lanjut masuk ke motivating team members, ini yang tadi, nah ini adalah yang lebih detailnya gitu ya, bagaimana bisa kita menganalisis behavior dari team member gitu, misalnya behavior itu kan pasti ada pre dan juga afternya ya, nah itulah yang kadang kita perlu tahu apa sih menyebabkan lack of motivation-nya dia gitu, nah ini ada satu cerita nih, mungkin aku coba ceritanya nggak terlalu panjang deh, jadi disini si Larry ini menceritakan, dia sempat datang ke sebuah perusahaan, tekstil, dia duduk bareng sama BOD-nya, lagi review meeting gitu ya, ada satu topik yang dia bawa, ketika dia harus me-layoff satu orang namanya Mary, Mary ini ibu-ibu usia 45 tahun, 50 tahun, kerjanya oke, dia dalam hal, apa ya bisa dibilang reliable, ramah, disukai banyak orang gitu ya, cuman dia tuh lelet gitu, kerjanya tuh lama gitu loh, habis itu manajemen bilang, kayaknya kita nggak bisa keep dia gitu, kita harus let go dia, karena performanya dibandingin yang lain, dia jauh banget gitu, Larry nanya, apakah Mary tahu tentang hal ini gitu, apakah dia tahu kalau dia tuh sebenarnya lama dibandingin yang lain gitu, iya dia pasti aware lah, kalau dia tuh lelet dibandingin yang lain gitu, tapi apakah dia tahu, leletnya dia itu berimpak apa sih gitu, konsekuensinya apa sih dengan dia lelet ke perusahaan gitu, nah akhirnya, Larry meng-advise untuk manajernya si Mary ini, coba dia lu one-on-one dulu, tapi lu bawa data, bawa grafik gitu, inilah grafik nih, yang lagi aku show di sini, coba lu bawa grafik, lu one-on-one sama Mary, lu jelasin, hai Mary, ini adalah grafik performance lu, lu ini ada di 35% compare yang lain gitu, ini nggak sesuai sama standar operasional kita, namanya tekstil gitu ya, kerja tekstil, kan pasti harus cepat ya, kalau yang di pabrik kayak gitu, lu itu di 35% di compare yang lain, nah kira-kira apa nih, yang bisa lu lakuin untuk bisa improve performance lu gitu, well dia bilang, kalau kayak gitu, gue coba deh bulan ini, gue naikin performance gue ke 45%, dia bilang gitu, oke, good gitu kan, kata Larry, ya lu nggak bisa langsung, lu 35% dan lu bulan depan harus achieve 100%, gitu ya, nggak bisa kayak gitu, gitu, coba kita encourage aja baby step, gitu, perlahan, oke, karena psikologisnya adalah ketika kita menanyakan goals, kepada seseorang gitu ya, eh goals bulan depan lu, lu pengen achieve berapa, nggak mungkin lu akan ngomong, kayaknya gue mau achieve-nya agak rendah dari bulan depan gitu, pasti lu pengen achieve yang lebih dari yang lu dapatkan sekarang gitu, itulah yang ada di psikologisnya Mary gitu, Mary aware dia 35%, yaudah bulan depan gue coba deh 45%, gitu, bulan depan di review dan dia benar 45%, gitu, akhirnya oke, good, ini bagus banget Mary perkembangannya, ya emphasize kalau kita sebagai manajer, emphasize kalau you did a great job, gitu ya, akhirnya lu ada improvement gitu, appreciate mereka gitu, 49% nih oke, good job, oke kalau kayak gitu, bulan depan lu mau naik berapa nih, gitu, oke gue bisa naik mungkin 60% atau mungkin 55%, oke nggak apa-apa, it's good, nah, long story short, setelah 2 bulan, 3 bulan berjalan, dia akhirnya achieve 125%, jadi ya bisa dibilang konklusinya adalah mungkin sebenarnya tim kita tuh nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu nggak perform atau mungkin sebenarnya dia aware nggak perform tapi dia nggak tahu impactnya itu sebenarnya apa sih dengan lu nggak perform ini, gitu, dan kita juga harus mengencourage-nya juga nggak yang bisa pushy banget, gitu, tapi memang kita keserahkan lagi ke mereka apa yang bisa lu achieve in baby step secara perlahan, gitu, itu story about Mary ya, menurut gue ini lumayan cukup menarik, gitu. Lanjut ke coaching, nah ini part yang gue suka, ada yang pernah nonton Ted Lasso? Ada yang pernah? Ini series yang gue suka, bagus banget buat teman-teman, manager, team leader, kalau memang belum pernah nonton si Ted Lasso ini, nonton lah, gitu ya, kalau nanti pas lagi libur panjang lebaran nih, nonton nih, ini ada di Apple TV apa di mana, nonton yang bajakan juga nggak apa-apa deh, gitu ya, ini bagus banget, awalnya gue pikir ini cerita tentang bola banget, gitu kan, ngapain gue nontonin bola, tapi ternyata nggak, ini sebenarnya lebih sense of coaching, gimana lu meng-coach tim lu, gitu. Si Ted Lasso ini, dia itu awal di-underestimate, karena dia itu sebenarnya awalnya adalah pelatih football Amerika, bukan football bola ya, football yang kayak rugby, gitu loh. Nah, dia ditarik ke Premier League di England untuk nge-coaching, apa namanya, soccer. awalnya di-underestimate banget sama event team membernya sendiri, ngapain sih lu nggak coach gue, lu kan beda background, gitu. Cuman di sini, cara dia encourage tim, motivated. Kalau di series ini, jangan harapkan kalian bisa melihat Ted Lasso ini bisa membawa timnya menang terus, gitu, tiap pertandingan, enggak, gitu. Justru di sini adalah gimana dia di-link dengan kekalahan yang terus-menerus, gitu. Ini bagus banget, teman-teman, aku rekomendasiin banget buat nonton, gitu ya. Tiga season, cuman enggak berasa deh, cepat banget, dan ini lebih ke humor sih, lucu, gitu. Ada beberapa poin yang, ada banyak lah di Google, mereka mengambil hikmah pelajaran dari Ted Lasso ini, gitu ya. Ini enggak akan aku bahas, cuman banyak-banyak quotes yang inspirasional lah buat kita sebagai manajer atau team leader, gitu ya. Habis itu, kayak satu nih, yang sebelah kanan nih, I want you to know, I value every your opinion, even itu salah, gitu. Even you are wrong, gitu. Ya, hal-hal kayak gini yang bagus ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri, gitu. Lanjut, lanjut. Nah, ini ada beberapa poin, gimana kita bisa menjadi coach yang baik, gitu ya. Pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini bukan dari sisi kita, cuman lebih kita membantu tim kita untuk bisa lebih self-aware dengan diri dia. Kadang ada beberapa habit, sikap, yang kadang tim member kita itu enggak aware kalau itu salah, gitu. Misalkan dalam meeting, apa ya, kayaknya enggak ada jangan dalam meeting, dalam presentasi deh, presentasi, mungkin kayaknya mas Anggri juga sempat ngeh, gitu ya. Kadang kita kalau presentasi, kredensial itu terlalu banyak, ya, yang salah-salah, gitu ya. yang kayak terlalu banyak, hmm, tapi, hmm, gini, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan kadang kita enggak aware, ya. Tujuan kita sebagai coach, ya, kita untuk bisa membantu tim aware hal-hal tersebut untuk diperbaiki, gitu. Asking open-ended question. Ini kayaknya juga teman-teman udah pasti aware ketika kita menanyakan suatu progress atau at least mau catch up dengan tim. Jangan ngasih pertanyaan yang jawabannya limited, ya atau enggak, yes or no, gitu. Karena kita pasti mau menggali lebih dalam terkait progress, terkait gimana hari dia, gitu. Jadi, lebih pengen ngasih pertanyaan yang, kalau menurut lo yang kayak gini gimana? Kemarin lo weekend ngapain aja? Jadi, lebih wider, gitu, jawaban yang kita dapetin. Body language. Kalau body language, ya, karena kita hybrid, ya, agak sulit. Cuman sesimpel kita open camp, gitu ya. Ini sulit sih. Aku tahu aku juga jarang suka open camp. Tapi itu, ya, body language itu penting, ya, untuk tahu kita tuh sebenarnya into banget sama conversation ini, loh. Gue tuh mendengarkan, I'm listening, gitu. Habis itu reflecting atau repressing. Jadi, ketika kita lagi meeting atau lagi one-on-one atau tim, lagi nyolek kita, kak, aku ada issue nih, kak, gitu ya. Mau ngobrol dong, mau diskusi. Make sure kita itu repressing. Jadi, misalkan, oh, jadi yang gue tangkep tuh isunya si klien itu gini, gini, gini. Jadi, lo agak sulit gini, gini. Bener gak kayak gitu penangkepan gue? Hal kayak gitu sebenarnya simple, ya. Tapi itu sangat penting untuk bisa avoid ya, miscom, gitu ya. Untuk kita bisa juga mendapatkan insight yang benar ketika nanti kita decision-making bareng, gitu. Lanjut. Express empathy. Ya, ini salah satu as a coach, gitu ya. I'm all ears. Gue mendengarkan kok gue empati kok sama-sama issue lo, gitu. Nah, yang gak kalah penting ini seru sih. Terkait using silence, gitu. Kadang kita sebagai manager atau team leader, gitu ya. Ketika kita lagi meeting bareng sama tim atau meeting bareng tim sama bos kita juga, gitu ya. Terus ada yang melempar pertanyaan, gitu ya. Dan kadang lama tuh diem tuh, gitu kan. Kayak kok gak ada yang jawab, gitu kan. Gregetan, gitu. Ini team gue gimana ini? Gak ada yang mau jawab. Kita tuh sebagai manager atau team leader kadang tense tuh pengen yaudah gue backup deh, gue jawab deh, gitu ya. Gue ngomong deh yang ngomong. Tapi sebenarnya justru kalau kata Larry di course ini using silence itu penting, gitu. Untuk bisa meng-encourage tim kita yang lebih speak up. Jadi itu yang hal baru sih yang gue dapetin, ya. Kadang kita kalau gue sih personally gue kadang suka gak nyaman kalau terlalu lama diem, gitu. Kayak gregetan, gak nyaman, gitu. Kayak pengen siapa sih yang mau ngomong, gitu. Justru malah sebenarnya oh, itu tuh bagus, gitu. Kalau untuk bisa nge-encourage team member untuk yang ngomong. Gak gampang sih. Pasti susah sih. Awal-awalnya pasti ya mau ngomong, kita dulu yang ngomong, gitu ya. Cuman harapannya sih team bisa aware ya dengan kita keep silent, gitu ya. Ya itu secara langsung kita meminta mereka yang lebih speak up, gitu. Acknowledge. Ini kurang lebih kalau aku tangkep sih kurang lebih sama ya. Kayak repressing atau acknowledge misalkan oke, kalau kayak gitu solusi yang gue tangkep adalah gini-gini, gitu. Lebih ke-acknowledge setiap decision ataupun problem solving yang udah kita sepakati bersama. Terkait ya lebih ke brainstorming yang namanya kayaknya brainstorming udah gini makanan kita hari-hari ya. Kalau di setiap project setiap meeting sama klien setiap ya team updates dengan team kalian sendiri, gitu ya. Brandforming tuh udah pasti, gitu. Wah, tinggal 7 menit. Oke, kita kita gak bisa perpanjang sedikit ya pada banyak-banyak meeting. Giving and receiving feedback, gitu ya. Kenapa sih giving feedback itu kadang susah, gitu. Untuk gue personally kadang itu susah, gitu. Karena mungkin kita pernah punya pengalaman yang gak enak ketika kita mendapatkan feedback. Itu bisa menjadi setback kita untuk memberikan feedback ke yang lain atau even menerima feedback, gitu. Nah kenapa kita akhirnya gagal untuk bisa share share observasi kita, gitu. Karena kadang gue hesitate untuk memberikan feedback ada yang berpikir apakah ini sebenarnya hanya di pikiran gue doang atau gue doang yang merasa seperti ini, gitu ya. Feedback gue kayaknya gak relevan nih, gitu. Gak make sense. Takutnya seperti itu. Ada ketakutan seperti itu. Ada juga yang kedua sih ini gue banget sih. Kalau gue ngerace feedback ini kadang gue takut malah jadi argumen dan jadinya debat dan next-nya hubungan gue jadi gak enak, gitu ya. Sama team member gue atau yang lain, gitu ya. Yang ketiga relate lah. Nah ini ada tiga poin yang baiknya kita coba tanya dulu sama diri kita. Ketika gue ngasih feedback ini sebenarnya ya poin satu topet tiga ini bener gak ya, gitu. Nah ini ada guidance-nya untuk giving feedback. Ya be sure kalau intensi lo ya untuk menolong, gitu ya. Bukan untuk menyerang, gitu. Atau memojokan atau even malah humiliat dia, gitu. Sampai ya yang paling terakhir adalah manner. Ya manner lo harus baik ya, gitu. Kita gak lagi yang kayak kolot jaman dulu manajer marah-marah lo tuh gini baiknya tuh gini tapi gak kayak gitu manner lemah fearing lo harus lebih soft dan be censure lah seperti itu. Oke nah ini ada model giving feedback. Biasanya ask permission dulu ya. Boleh gak kalau gue gue ada feedback nih boleh gak gue utarain, gitu. ya kapan waktunya timingnya, gitu ya. Dan specific behavior ya kita ngomongnya kita gak akan menyerang in person tapi specific behavior apa satu yang kayaknya agak mengganggu, gitu. Habis itu yang terakhir sampai yang poin terakhir ya confirm, gitu. Menurut lo gimana? Lo nyaman gak dengan kayak gini? Ini make sense gak menurut lo? Gitu ya. Next. Maaf ya agak rushing nih. Ini receiving ya receiving feedback ada guideline-nya ada 6 kurang lebih sama sih ya. Poin 3 yang gue rasa penting ask untuk klarifikasi. Kadang kita kalau dapat feedback dari team members lain gitu ya across division atau dari atasan coba make sure lagi mas berarti maksud lo tuh gini-gini-gini ya berarti gue tuh maksudnya begini ya ask for clarification tuh penting gitu. Cepet aja ya guys mohon maaf nih delapan disiplin nah ini ada proses untuk disiplin ini adalah proses-prosesnya ya termesnya sih ketika kita menemukan satu team member yang kayaknya ini memang agak perlu di pay attention dan kita perlu disiplin gitu ya yang aku highlight adalah poin 3 yang penting provide coaching itu penting banget sama feedback imediat kenapa harus imediat biar dia tahu kalau apakah dia on track am I in the wrong in the wrong track atau on track nih jangan sampai kita feedbacknya baru di ujung ketika udah salahnya kemana-mana gitu kan jadi feedback itu harus imediat dan berkala kayak gitu kalau dia gak improve besoknya lo kasih tahu lagi lo masih gak improve nih pun lain gue udah kasih tahu jadi feedbacknya harus terus menerus kalau sampai gak 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 berubah gitu ya kalau disini sih bilangnya ada warning letter sampai ke termination gitu atau mungkin udah nyolek-nyolek HR itu udah parah nah ini setting the example kita sebagai leader ya ada yang namanya Gemba Walk Gemba Walk itu tuh apa sih kalau di Jepang tuh bilangnya apa dia bilangnya sih real things atau real place tapi in reality Gemba Walk adalah kalau kita kerjanya gak hybrid ya di kantor manager itu muter dia tuh observe keliling kalau case-nya di manufacturing kita di factory si manager tuh pasti tiap hari dia ada di di lapangan gitu dia observe recognize communicate sama team spot the issue gitu jadi sebenarnya ini penting kita as Gemba Walk untuk manager ya Gemba Walknya kita mungkin ya gak di kantor tapi mungkin kita hadir mungkin di beberapa progress meeting gitu ya sama klien atau internal gak usah semuanya tapi at least di beberapa poin aja sebagai Gemba Walknya kita gitu untuk kita bisa observe performance team communicate cooperate gitu team formation sama organization ini simple sih ini sebenarnya tambahan informasi ada 4 stage team development ini gue gak aware awalnya tapi ternyata ini penting sih kadang kalau kita punya team baru ada 4 stage ini yang mungkin kita gak sadar kita mengalami itu kalau forming team adalah ini kita nge-form team kayak oke task ini harusnya yang harusnya di handle oleh A ini harusnya di handle oleh B eh kayaknya salah deh itu kayaknya part gue ini kayaknya part lo gitu jadi kayak masih mem-formkan team kita storming ini lagi fase-fase kita stressnya kadang yaudah lo sikut-sikutan ini kerjaan gue output lo itu ber-impact ke gue jadi banyak class banyak banyak apa ya banyak issue gitu norming adalah ketika kita sudah settle dengan kerjaan kita kita udah nyaman semua udah aware dengan kerjaan mereka sendiri dan terakhir adalah performing kita udah pasti ya kalau kita sudah norming apa namanya tugas-tugas kita kita udah settle udah nyaman ya pasti secara lambat laun kita akan perform team facilitation sama decision making aduh ini banyak lagi kita cepat aja ya tapi kalau udah mau di cut gak apa-apa cut aja sorry ini banyak banget materinya team facilitation kenapa manager itu pasti skopnya banyak di team facilitation bener ya kita sebagai manager atau team leader pasti memfasilitasi setiap diskusi sama team member seperti itu atau mungkin sama klien dan kita ada empat poin tadi yang aku udah mention di awal sebagai coach active listening repressing asking open ended sama empathy gitu nah ini juga kenapa ini penting gitu ya menjadi team facilitator yang bagus gitu kita harus bisa engage dengan semua team member yang ada di dalam meeting tersebut jangan meninggalkan satu orang yang gak kita approach gitu jadi misalkan gue lagi meeting bareng gitu ya sama team internal gitu make sure semua orang menyuarakan pendapatnya mereka jangan sampai gak menyuarakan pendapat gitu nah ini agenda skill of facilitating aku rasa ini bisa skip aja nah ini penting ini ketika kita lagi meeting even brainstorming ya teman-teman ada yang pernah tau terms ini gak namanya abeline paradox jadi ini lucu sih ceritanya gini kalau abeline paradox itu ceritanya adalah ini namanya gue lupa siapa authornya jadi ada sebuah keluarga gitu ya di abeline abeline itu Amerika bukan sih dari Amerika ada keluarga emak bapak sama anak gitu ya nyokapnya ini ngomong eh bokapnya ini ngomong emak hari ini makan apa nih makan malam gitu emaknya ngomong itu ada restoran bagus di pinggir jalan abeline gitu restoran baru kayaknya enak gitu bapaknya ngomong yaudah yuk jalan gitu abeline ini daerah yang tropis panas gitu loh kayak di teksas gitu lah ya panas abis itu ya gitu deh pokoknya jalan lah mereka tuh naik mobil ke abeline gitu di tengah jalan kondisinya mereka mereka AC-nya tuh mati jadi mereka buka kaca gitu ya panas-panasan malam-malam banyak debu gitu akhirnya gak nyaman kan emaknya ngomong gitu ini bapaknya ngomong yaudah yuk kita pergi ya ke abeline makan gitu ya jalan tuh masuk ke mobil emaknya ngomong gitu aduh ini panas banget sih ini kita ngapain sih jadinya malah jalan ke abeline gitu bapaknya bilang lah bukan tadi lo yang minta mau ke sana gitu enggak kok gue gak minta mau ke sana gue cuman bilang ada makanan bagus disana ada restoran baru gitu akhirnya satu mobil itu end up dengan sebenarnya gue gak mau kayak abeline gitu loh gue gak mau pergi gitu cuman again kita kadang ada di dalam meeting dimana kita jadinya yaudah deh ngikut gitu loh kasarnya sih gitu ya yang gue tangkep yang ngikutnya itu misalkan oke guys ada pertanyaan gak gitu kalau kayak gini gimana gitu kita pasti observe gitu yang lain kok pada gak bersuara ya apakah mereka setuju yaudah deh gue setuju gitu jadi itu itu yang harapannya kita sebagai tim facilitator meng-avoid hal-hal seperti itu jangan-jangan sampai kita kita mendapatkan hasil dari sebuah meeting yang sebenarnya orang tuh gak agree loh cuman karena mereka yang kayak yaudah melihat situasi gak ada yang nanya gak ada yang even raise hand untuk untuk interrupt ya jadinya mendapatkan hasil meeting yang mungkin kita pikir bagus tapi sebenarnya gak bagus gitu sebenarnya ada lagi terkait end run story cuman gak cukup waktunya dia aku skip ini decision style making ada tiga ada comment consultative sama konsensus kalau comment itu adalah decision making yang memang harus diputuskan pada saat itu juga sifatnya urgent kalau consultative sifatnya ini ketika kita sebagai manager dapat komplain telepon dari klien bah ini gimana sih sud media kok begini-begini errornya gak kelar-kelar kan sebenarnya bukan kita yang kerjain mungkin ada tim kita di bawah kita yang mengerjakan itu dan kita gak tahu real issue-nya kenapa akhirnya kita perlu tanya dulu ke tim terkait itu yang bisa dibilang konsultasi atau share kalau consensus biasanya decision making style untuk suatu bigger plan atau bigger project yang butuh brainstorm secara banyak orang conflict resolution satu lagi guys abis itu abis ini prinsipal terkait conflict resolution ketika kita ketemu dengan konflik ini ada sembilan terms yang kita harus aware ketika kita menemukan konflik ada dua belah pihak kita di tengah-tengah ya pasti kita semua mikir kita tuh benar di kacamata kita kita tuh benar dan kita harus aware hal itu dia pasti merasa diri dia benar yaudah gak apa-apa biarin dia speak up dulu terkait point of view dia seperti apa sampai ke endingnya ya guys look for win-win solution gitu ya mutual benefit gitu fokus yang nomor 8 juga penting nih fokus on the process jangan ke person gitu ya terkait konflik itu yang tadi sebenarnya sudah sempat aku mention juga ini model untuk resolving conflicts juga teman-teman sudah aware ya find agreement clarify disagreement sampai risk consensus seperti itu ini ini adalah tambahan informasi yang membedakan debate diskusi sama dialog kalau debat ya masih egonya gede gitu ya memenang sendiri diskusi itu lebih ke yang teaching gitu ya kalau dialog ya sudah lebih ke shared purpose gitu udah sama-sama gak ada ego lagi gitu kurang lebih seperti itu semoga nangkep ya teman-teman terakhir nah ini adalah problem solving process improvement gitu ini adalah attitude kita ketika problem solving gitu ya ini juga aku masih kadang suka belum bisa sepenuhnya seperti ini ya punya mindset ketika problem itu sebenarnya adalah opportunities untuk improvement jangan dibuat stress gitu ini yang perlu di emphasize ke diri kita sendiri sama ke team gitu ya ketika kita menemukan problem ya anggap aja itu pembelajaran gitu opportunities improvement attitude make a difference itu pasti gitu ya problem itu normal problem itu bukan dari orangnya tapi dari prosesnya fast is good quick is better solusi itu gak ada yang perfect teman-teman makanya terus harus di di observe dilihat lagi gitu ya di measure lagi apakah sudah oke atau belum gitu nah ini root cause analysis root cause analysis ini penting teman-teman ketika kita dapat dapat info ada isu dari tim internal Mbak Niken ada isu Mbak Nia ada isu nih tolong dong gimana caranya make sure kita tahu root causenya apa dengan menanyakan terus reasonnya kenapa Kak ini timelinenya mundur timeline mundurnya kenapa karena ini begini loh ini kok bisa kayak gini kenapa terus tanyakan kenapa sampai kita dapat root causenya gitu intinya seperti itu ya teman-teman ini yang tadi aku bilang salah satu model problem solving gitu ya kita ada plan ada do study sampai ke act gitu ya ketika kita problem solving ya kita kan pasti set nih oke solusi dari isu ini kayaknya pasnya coba deh kita buat seperti ini dulu gitu ya itu plannya ya do kita apa namanya buat kita buat kita lakukan tadi plan yang sudah kita set gitu ya habis itu kita measure apakah solving dari isu yang kita bikin itu solving gak nih gitu ya atau sebenarnya enggak gitu kalau solving oke nih kayaknya bisa nih isunya selesai gitu ya dengan plan yang ini gitu yaudah kita standardize jadikan SOP kalau perlu gitu tapi kalau enggak ya kita ulang lagi dari awal kita cari lagi solusi baru gitu guys habis thank you teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati